Intro Usai dihadiri Bupati Sumedang sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan di acara pembukaan pendidikan politik Partai Nasdem Kabupaten Sumedang tahun 2022 berlangsung di Gedung Islami Center Kabupaten Sumedang, Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat, Saan Mustafa mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas jajaran dan kader Nasdem serta meningkatkan minitalisme terhadap partai membangun solidaritas dari mulai DPD-DPC Selain itu kegiatan ini untuk persiapan menghadapi pemilu tahun 2024 karena pemilu kemarin Partai Nasdem belum mendapatkan kepercayaan masyarakat Sumedang karena belum mendapatkan kursi di parlemen Dengan melalui pendidikan politik dan konsolidasi ini pihaknya berharap Partai Nasdem di bawah pimpinan KK Yadi bisa mendapatkan 6 kursi di DPRD Kabupaten Sumedang Di Kabupaten Sumedang yang pesertanya struktur partai dari mulai DPD dan juga seluruh pengurus DPC yang ada di Kabupaten Sumedang Jadi pendidikan politik ini kita maksudkan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan berpolitik seluruh jajaran pengurus Nasdem di Sumedang Yang kedua untuk meningkatkan militansi loyalitas jajaran pengurus terhadap partai membangun solidaritas serta kohesipitas jajaran pengurus dari mulai DPD sampai DPC bahkan nanti ke depan DPRD Nah ini juga dalam rangka persiapan kita untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang yaitu tanggal 14 Februari Karena dua kali pemilu 2014 maupun 2019 yang lalu Partai Nasdem di Kabupaten Sumedang itu belum mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat Karena kita belum mendapatkan kursi di parlemen Nah melalui pendidikan politik dan konsolidasi ini kita berharap bahwa 2024 yang akan datang di bawah kepemimpinan Ketua DPD KK Yadi Kita ingin mendapatkan setidaknya 6 kursi DPRD Kabupaten Sumedang ini kita dapatkan Karena setiap dapil kita harapkan itu terisi kader Nasdem menjadi anggota legislatif Nah kalau dilihat dari antusiasme, keseriusan dan juga struktur yang sudah terbentuk Saya yakin di 2024 yang akan datang 6 kursi Nasdem di Kabupaten Sumedang ini akan kita dapatkan di pemilu 2024 yang akan datang Plus nanti kita akan mendapatkan 1 kursi DPRD Pak, keturangan sebelumnya Pak yang akan diterbaiki apa saja Pak? Ya pertama tentu terkait dengan soal struktur Struktur kita sebelum-sebelumnya kan belum terbangun dengan baik Nah Alhamdulillah hari ini struktur kita sudah terbangun dengan baik Dari tingkat DPD, tingkat DPC-nya 26 juga sudah terbentuk semua Setiap DPC rata-rata pengurus kita 15 DPRD juga sudah hampir 50% terbentuk Nah ini juga sudah menandakan bahwa persiapan kita sudah relatif lebih baik, relatif lebih matang dibandingkan dengan 20 milu sebelumnya Nah dengan persiapan yang sudah ada ini, inilah yang menjadi optimisme kita untuk mendapatkan kursi Plus juga rekrutmen keanggotaan IKTA kita menggunakan sistem elektronik, ada kita KTA-anisasi elektronik Jadi merekrutmen anggotanya berbasis elektronik Nah kenaikan juga cukup signifikan dari hari ke hari Sekarang sudah hampir menembus itu 15 ribu IKTA yang ada di Kabupaten Sumedang Nah yang kedua juga dari sisi rekrutmen calegnya Yang ketiga, caleg relatif jauh lebih baik Banyak sekali caleg-caleg maupun pengurus yang punya jam terbang politik yang sangat memadai Punya pengalaman politik, punya jam terbang yang tinggi, punya kemampuan, punya sumber daya Ini juga menjadi salah satu faktor yang akan menunjang keberhasilan Nasdemir Sumedang untuk mendapatkan kursi Jadi optimisme yang kita bangun hari ini itu berdasarkan data dan realitas politik Nasdem yang kita miliki hari ini